Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi disini di channel Hamizan Oke teman-teman Pada tutorial kali ini kita akan belajar Cara membuat form otomatis Tanpa coding di Microsoft Excel Nah seperti apa tutorialnya Simak terus video ini sampai selesai Oke Oke teman-teman Kita lanjut Nah disini saya menggunakan Office 2013 Teman-teman Nanti tutorialnya ini bisa teman-teman Jalankan di Office 2010 2016 atau 2019 Nah sebelumnya disini Teman-teman harus mengeluarkan menu Yang namanya menu form yang ada disini Nah kalau tidak tahu Caranya, caranya seperti ini silahkan Teman-teman klik yang ini custom quick access Tollbar Lalu pilih more comment Dan disini jika belum ada Menu formnya silahkan Teman-teman pilih menu all comment Lalu cari yang Namanya menu Forum Oke Jadi itu Caranya teman-teman ini Kalau sudah kita klik add Lalu klik ok Nah berhubung disini saya sudah Mengeluarkannya Kita lanjut Nah yang pertama disini saya akan buatkan Nomor Lalu disini NIS Nomor induk siswa Untuk sekolahnya Lalu ini NISN Nomor induk siswa nasionalnya Lalu disini Nama Lalu disini mungkin Jenis Kelamin Lalu disini Tempat lahir Lalu disini apa ya Yang terakhirnya Kelas misalnya Oke Nah selanjutnya kita atur saja Sesuai keinginan kita disini Teman-teman Kita atur Oke Nah kalau sudah Kita block ini Kita tengahkan dulu Kita klik center ini Lalu disini kita klik menu insert Lalu pilih Klik tabel Nah disini Keluar menu Red table screen ini Kita checklist ini Di my global hash header ini Lalu kita klik ok Nah ini dia sudah Berhasil Nah dan untuk Merubah warnanya disini Silahkan teman-teman Klik menu desain Lalu pilih Yang mana teman-teman Inginkan disini Oke Nah selanjutnya Sekarang kita akan Menghilangkan dulu ini Garis-garisnya ini Dengan cara Ini tadi ya Mana ya Kita hilangkan dulu Menu Mana ya Oh ini dia Current Oke Nah selanjutnya Kita Block ini ya Nah kalau kita Tidak block ini Dia tidak akan bisa Contohnya seperti ini Nah dia akan keluar Peringatan seperti ini Jadi kita harus Memblocknya Oke Kita block Lalu kita Klik menu formnya Nah di ini Sudah keluar menu formnya Ini tanpa coding teman-teman Kita isikan saja ya Ini nomor 1 Dan disini ada menu menu nya juga teman-teman Misalnya disini ada nomor list nya ya Kita tuliskan dulu Disini Nomor Indok siswa nasional nya Ini sebagai contoh saja teman-teman Lalu disini namanya Jenis kelamin nya disini Disini tempat lahirnya Ini kelas 6 Misalnya Oke selanjutnya kita klik New Nah maka dia secara otomatis akan Pindah ke sini teman-teman Oke kalau kita mau menambahkan lagi Kita Disini tambahkan nomor NISN nya Misalnya ini ya Misalnya ini Oke selanjutnya namanya Channel ya Ini sepuluh minyak Perempuan Perlahirnya Youtube Kelasnya 1 Kita klik new Nah ini dia hasilnya teman-teman Oke saya tambahkan tinggal Satu lagi Sebagai contoh Yang ketiga NISN nya Oke Ini sebagai contoh saja teman-teman Ini apa ya Oke Laki-laki Ini kurang Tempat lahirnya Eh Insya Allah Oke disini saja Kelas 5 Oke selanjutnya kita klik new Nah ini bisa kita close Nah dan disini bisa kita lihat ya teman-teman Nanti misalnya Kalau teman-teman mau mengedit ini bisa Ini hasilnya dulu ya Saya perlihatkan Nah kalau teman-teman mau mengedit Kita block ini dulu Kita block Nama-namanya ini Itu kita klik menu forum Nah lalu kita klik Kriteria Sekarang kita akan Ngedit yang ini ya Yang Misalnya Sesuai nomor Route 1 misalnya Kita klik Print view Nah disini dia close 6 Kita ganti ya Oke Angka romawi Kita klik new Nah disini dia langsung berubah Teman-teman Kita akan Ubah juga yang lainnya Nah ini ya Maaf ini Kita klik Kriteria dulu Kita pilih yang ini Nah ini Kita tulis Pas 1 Pilih new Nah disini dia langsung berubah Kita yang nomor 3 lagi Eh maaf Kita klik kriteria dulu Kita pilih Pusen nomor 3 Klik fin preview Kita ganti jadi Mau yuk 5 Dan klik new Nah disini kita bisa close Nah nanti teman-teman bisa mempercantiknya ini Kita tengahkan Ini juga bisa kita tengahkan Nah seperti ini teman-teman tutorialnya Jadi ini sangat mudah sekali teman-teman Nanti kalau mau mencari datanya Tinggal teman-teman klik block ini Lalu klik menu formnya Nah maka dia akan ketemu Nah disini misalnya kita mau cari yang Namanya Ryuken teman-teman Oke sekarang kita akan coba mencari Yang namanya Ryuken disini ya Kita tulis atau maksudnya kita Taruh pucol kita di nama ini Kita tuliskan Ryuken Nah disini kita akan Klik fin next Ini ya kita klik fin next Nah maka dia akan Langsung mencari yang namanya Ryuken Nah jadi itulah tutorialnya teman-teman Sangat mudah sekali Cara membuat forum otomatis di Excel ini Dan ini bisa juga menjadi database Mungkin nanti saat Memasukkan identitas kelas 1 Mungkin misalnya nanti ya saat Pendaptaran siswa-siswinya Di sekolah Oke semoga tutorial ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang belum like Share, komen, dan subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan Video terbaru dari channel Hamizan Oke kita akan berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh